Oke teman-teman, yang berbahagia saya lagi men-survei seseorang yang pernah terkena pasien Pertanyaannya adalah, apakah Anda setuju kalau larangan pemerintah ini larangan mudik? Nah ini akan dijawab oleh bos saya, beliau juga pernah terkena covid, Alhamdulillah bisa sembuh Kita akan dengarkan apa jawabannya dan alasan-alasannya Ya terkena dengan larangan pemerintah tahun ini, saya akan menggarisbawai ada dua poin Yang pertama, kalau kita bicara pakai perasaan memang tidak enak ya Itu momen-momen yang ditunggu-tunggu setahun sekali, kita tidak diizinkan pulang Yang notabene itu adalah tradisi kebudayaan kita untuk bersilaturahmi dengan anggota keluarga terutama orang tua Tapi, satu sisi lain, kalau kita mengacu terhadap kesehatan Ataupun terhadap pandemi yang sedang melanda dunia ini, saya pikir kita mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus ikut Kenapa? Karena saya pribadi pernah ngalamin yang namanya penyakit covid itu sendiri adalah penyakit yang luar biasa Penyakit yang susah untuk diobatin dan daya serangnya luar biasa kemana-mana Ya jadi, kalau untuk kita bicara perasaan oke Tapi kalau kita bicara, saya ingin hidup seribu tahun lagi ke depan Ya, momen inilah harus kita sama-sama jaga Karena kalau kita lihat berkaca dari negara lain seperti India yang katanya sudah heard humanity Eh, nyatanya seperti itu Kita bisa bayangkan seandainya semua orang berduyun-duyun, mudik, kemudian silaturahmi di kampung, kemudian bikini dan lain-lain Ya, yang notabene nanti akan terjadi bisa kasutnya seperti di negara India Kalau hal seperti terjadi lagi, artinya kita kembali ke nol lagi Perjuangan kita yang sudah 2 tahun, kembali ke nol lagi Ekonomi kita akan terpuruk lagi Jadi masalahnya bukan hanya tentang kesehatan saja Tapi nanti akan melebar terhadap ekonomi Terus akan melebar lagi ke segi keamanan Jadi, dalam hal ini saya pribadi, saya setuju dengan keputusan pemerintah Apapun yang diambil saat ini, suka tidak suka, senang tidak senang Saya tuju, harus kita ikutin Yang terpenting kita harus tetap jaga homestay, tetap di rumah Dan tetap pakai prokos kesehatan Oke, dadah Oke, teman-teman yang berbahagia Itu tadi pertanyaan pertama yang saya sampaikan ke bos saya Beliau adalah mantan yang pernah menderita terkena serangan COVID-19 Ya, kita terlepas dari partai apapun Kita, Pak Suryanda itu independen, tidak memihak satu-satu partai Ataupun pihak manapun Supaya, pertanyaan berikut adalah Hal apa yang paling menyedihkan ketika terjadi karantina Waktu menderita itu Tolong dijawab Ya, terkait saya yang pernah terkena, tersuspek COVID-19 Memang luar biasa bagi saya yang bisa dibilang ya sakitnya Karena sakit luar dan dalam Sakit dalamnya itu kita terkait dengan pesikis Karena gimana ya kita merasa Oh ya, kok sampai saya kena Artinya, wah berarti saya ada sesuatu nih Mungkin pergaulan saya kurang baik Mungkin lingkungan saya kurang baik Ataupun yang lain-lainnya Ataupun saya jorok Itu dari faktor pesikis Kemudian dari faktor eksternal Yaitu yang menyakut penyakit tersebut Ini adalah penyakit yang bisa dibilang Luar biasa Beda daripada yang lain Saya sendiri merasa badan saya pekel-pekel Kemudian penciumannya hilang Kemudian napas sedih pendek Baru kali ini yang namanya penyakit itu jadi satu Selama saya hidup sekitar 45 tahun Yang namanya sakit pilek, demam, dan lain-lain Hanya seperti itu saja Tapi yang namanya covid ini serba susah Pegel dibijit tidak enak Seset tidak enak Makan pun tidak nyaman Tidur pun kurang begitu enak lah seperti itu Jadi bagi saya itu cukup sekali saja pengalaman Pahitnya untuk covid ini Karena ya lain daripada yang lain Seperti itu Oke para pemirsa dan teman-teman semua Dari podcast ataupun obrolan dengan Bos saya Mantan penderita Atau mantan Suspek C19 Mudah-mudahan bermanfaat Dan kita bisa mengambil hikmahnya Tetap semangat Oke itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!